Halo, Assalamualaikum Di meja saya saat ini ada bagian-bagian dari vakum cleaner yang sudah saya bongkar Ini vakum cleanernya, merknya apa nih? Nah, disini nih, JAKO ya, dari JAKO, produk dari JAKO, AZ HOVER TURBO Tipenya sendiri ada disini Nah, ini dia AZ HOVER, modelnya JC333 Nah, JC333 ya Vakum cleaner, voltage 220-240V, 50Hz, powernya 350W Nah, seperti itu, ini sudah saya bongkar Ada satu unit lagi yang belum saya bongkar, kasusnya sama Nah, seperti ini Ini yang belum saya bongkar Tipenya sama persis Cuma beda warna aja ya Ini kasusnya, kalau kita colokin, dia masih nyala Tapi, getarannya kencang sama suaranya juga kencang Kita coba aja dicolokin dulu ke listrik Nah, kita tes dinyalain ya Kayak gitu Terus dia bau gosong juga Jadi, kalau dinyalain tuh kayak gitu kondisinya Getarannya kencang, suaranya kencang, berisik Sama ada ditambah bau-bau gosong kayak gitu Oke, ini nanti kita bongkar belakangan Setelah yang dibongkar duluan selesai ya Nah, setelah dibongkar, ternyata dia ada kerusakan di bagian bearing Jadi, bearingnya pecah seperti ini nih Jadi, pantas aja kalau di miring-miringnya gitu Ada bunyi klotok-klotok-klotok gitu ya Itu ternyata si bearingnya tuh rontok kayak gini nih Jadi, pelornya pecah Oh, bukan pecah Jadi, berantakan aja kayak gitu Lepas pelornya tuh kayak gini Padahal lepas Nah, ini ada beberapa Ini saya kumpulin biar Kelihatan ya Masalahnya ada di mana Ternyata memang bearingnya Dan bearingnya pun sudah saya orderkan Dengan speknya yang sesuai Jadi, ukurannya 5x7x17 mili Partnya ada di sini Nah, ini part barunya Ini ada 2 biji untuk Yang udah dibongkar sama yang belum dibongkar Nah, kayak gini Ini nanti saya kasih link di deskripsi ya Nanti coba cek aja linknya Di situ ada toko sama harganya berikut Harga partnya Ini langsung aja kita pasang dulu Untuk yang sudah dibongkar Kita ambil dulu 1 Nah, ini kita pasang di sini Kalau yang satunya ini kan 1 unit Bearingnya ada 2 Belakang sama depan Ini yang belakangnya masih oke nih Jadi, yang depannya aja yang hancur Yang rontok Jadi, ini kita pasang di sini Ini bulat balik kayaknya sih sama ya Tuh Ini tinggal kita pasang aja ke sini Tapi harus presisi Nah, sip Sudah cukup ya Sudah cukup lah segini Tuh Sudah mentok ke setinya Ini tinggal kita pasang ke Ini ya Tosingnya Ini kita kasih Ini tadi dulu Ada ringnya dulu Mana tadi ringnya ya Oh, loncat ini mah Oh, ini Dikasih ring dulu Dikasih ring lagi Ini untuk ring dalam Sama ring atas Nah, ring dalam yang lebih kecil kayaknya deh Disini nih Nah Ini housingnya Oh, ini ringnya di luar Ini kita pasang ke sini Nah, kayak gini Ini ringnya Lalu Kita pasang ini Nah, ini kipasnya ya Kipasnya pasang ke sini Ini kita kasih ring dulu Baru ini bautnya Ini bautnya Murnya ya Murnya ukuran 12 mili Agak susah Harus dilurusin dulu Jangan sampai miring Karena dia Di dalam posisinya Puncupnya nih Agak susah nih Soalnya dia pernah Pukul palu Jadi agak Menutup Pukul palu Pukul palu Pukul palu Hmm Kalah Murnya Selek Murnya Sudah nggak bisa masuk Ini mah Harus diganti ya Murnya Murnya Setelah saya cari-cari, ternyata ada tabungan umur yang 10 mili, tapi dia ternyata beda ya karakternya nih. Ini umur yang 10 mili, ini yang selek-nya nih. Jadi, dia kunci 12 mili, cuma diameter deratnya itu yang 8 mili, jadi nggak bisa kalau pakai mur yang 10 mili. Jadi, ini diameter deratnya 8 mili, tapi kunci pasnya yang 12 mili. Tuh, ini kunci pas 12 mili. Nah, ini saya ada beberapa yang diameternya 8 mili, tapi dia lebih kecil. Mudah-mudahan sih nggak masalah ya, soalnya dia kan pakai ring kayak gini nih. Tuh, jadi ada ringnya. Ini kita coba pasang aja. Jadi, ujungnya udah saya peratain dulu pakai gergaji besi ya, soalnya tadi, jadi teman-teman kalau misalnya mau rewalk, hati-hati aja. Ini karena kepukul palu, jadi bentuk ujungnya agak, apa namanya, bulat. Jadi, agak susah untuk masukin murnya. Ini akibat dari saat ininya buka bearing yang rusaknya tuh kurang hati-hati mungkin ya, kekencangan. Iya, jadi kayak gitu. Ini kita coba langsung pasang lagi aja ke housingnya. Nah, ini ringnya jangan lupa dipasang. Kita pasang ke sini, ke housing. Oke, ini ringnya, ring dalemnya kita pasang. Mana tadi ring dalem ya? Ada dua ringnya. Oh, ini ring dalem ternyata. Nah, ini ring dalem. Nah, ini untuk kipasnya. Ini ada ring luar, nanti untuk kipas. Pasang ke sini. Nah, ini ring luarnya. Ini soalnya saya cari ke depan, nggak ada nih, yang kayak gini nih. Kayaknya harus cari di online deh. Nanti deh, kalau misalnya ini nggak bisa. Nah, ini yang 8mm ya. Mudah-mudahan sih ini bisa nih, bisa kencang. Oke, sudah cukup kencang. Wuh, nggak ngunci ternyata ya. Nggak ngunci nih. Ada yang kurang nggak sih? Ini nggak ngunci. Ini harusnya ngunci. Jadi, kalau dinamonya berputar, tuh ininya ikut berputar. Ini ternyata belum ngunci. Apa kurang kencang ya? Kita coba kencangin lagi. Oh, iya bener. Ini karena bentuknya seperti ini nih. Jadi harus pakai ring lagi sepertinya. Ringnya harus di-double-in. Harus di-double-in. Ringnya harus di-double-in. Nggak bisa kalau rata. Soalnya beda ini. Karakter murnya beda. Jadi nggak bisa kencang. Ini kita lepas dulu aja. Kita kasih ring tambahan. Ya, sip. Nah, ini bisa kencang. Nah, kayak gini. Oke. Tinggal dipasang ke casing ya. Ini udah kencang. Ini kita pasang ke sini. Kunciannya dipasin. Ini karena belum dilurusin ya. Si ininya nih. Lipetannya nih. Jadi agak susah masukinnya. Saya takutnya patah doang nih kalau dilurusin. Pelan-pelan aja ya. Ini ada kuncian kayak gini nih. Ini dilurusin dikit. Nanti kita lipat lagi. Oke. Sekencang mungkin kunciannya. Biar dia nggak goyang-goyang ya housingnya. Takutnya nanti kalau nggak kencang si suaranya tuh tetap nggak bisa halus gitu. Soalnya yang bekas bearing yang pecahnya dihosingnya agak longer. Kalaupun dia ada karetnya. Nah, ini sudah bisa. Oke. Tinggal kita tes. Dimasukin lagi ke dinamonya. Ini agak kotor sih. Ini harusnya dibersihin dulu. Kita lap-lap dulu aja. Ini ngebul ya. Hmm, ngebul. Namanya juga vacuum cleaner penyedot debu. Jadi ini udah pasti debunya masuk-masuk ke dalam. Oh iya. Untuk membantu melumaskan. Biar nggak cepat aus. Si bearingnya. Kita kasih oli. Gear aja ya. Ditambahin oli gear. Di area bearingnya di sini. Kita kasih sedikit aja. Yang sebelah sini juga. Oke. Biar dia nggak terlalu cepat aus ya. Kita pasang lagi ke sini. Kita pasang lagi ke dinamonya. Nah, ini untuk penahan bearing ya. Biar dia nggak goyang. Apa tuh? Oh, ini skrupnya. Skrupnya jatuh. Gak apa-apa. Emang dia buat ngencengin dulu. Cuma ini harus sambil ditahan ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bisa juga Oke, bisa juga ternyata Tinggal dikencengin Nah, ini udah aman ya Ring gelombangnya ada disitu Tinggal kita kencengin Kesini Skrupnya Ini harus pakai extension Sip Udah dikencengin Nah, ini tinggal kita Masukin lagi si carbon brassnya Biar dia ngunci lagi Oke, ini juga Sip Dikasih angkat dikit kunciannya ya Tadi soalnya diteken nih Biar dia nggak lari lagi Nah, sip Ini udah ngunci Tinggal di tes ya Kita coba tes Nah, ini Intinya Kipasnya di dalam Untuk penyedotnya Kita coba tes dulu Ditaruh disini Di casingnya Casingnya Ini casingnya yang Ini dulu Taruh sini Taruh kabelnya disini Ini untuk switch Jangan sampai ada yang Kejepit ya Kabelnya ya Diposisikan Ini Nah Nah Seperti ini posisinya Kita coba tes Dinyalain dulu ya Ini kabelnya Kita colokin Bismillahirrahmanirrahim Oke Ini kita switch on Sambil ditahan ya Kenceng Kenapa tuh? Nyalanya sekali doang Ini masih nyolok kabelnya Hati-hati megangnya Nggak nyala lagi Pas dulu Tidan Pas dulu Pas Penny Pas lagi Pas lagi Pas lagi kebola Dari Dari Namun , E Pas lagi Plus Pas lagi Sat lagi Ah em ini oke coba colokin lagi kenapa nyala sekali doang ini kita taruh dulu kita langsung ke unit yang satunya selamat menikmati nah ini tuh tuh ini udah hampir jebol juga bearingnya keras banget moternya ini kita langsung lepas aja ya hati-hati nih saat mukul ini nih kayaknya memang mesti pakai apa ya kira-kira ya selamat menikmati selamat menikmati di nama yang kedua gak berhasil saya lepas bearingnya ini keras banget asli yang pertama gak terlalu keras seperti ini ini keras banget jadi akibatnya lilitannya kena ada yang putus tuh ini udah gak bisa dipakai lagi jadi otomatis memang harus ganti aja dinamonya ya ini nanti saya coba cariin dinamo penggantinya jadi satu unit yang saya bereskan yang ini tadi agak macet-macet di apa namanya namanya dinamo nya enggak kadang-kadang mau muter ini saya tuker tadi baut yang seleknya sama yang ini nanti saya coba carikan penggantinya juga yang ini sekalian jadi baut yang seleknya tadi sempat saya ganti pakai yang alternatif yang 8 mili ya ini yang cabutan dari yang dinamo yang ini yang putus lilitannya ini sudah saya pasang dan tadi sempat saya tes bisa nyala cuma agak kaget karena ini gak dipasang di casing jadi tesnya sempat loncat jadi ini kita coba pasang aja di casingnya biar aman ya tesnya ini kita pasang di yang biru aja disini dipasang di casingnya biar dia tesnya lebih aman gak loncat ya ngeri soalnya nih tegangannya tinggi ya 220 ini kita pastiin dulu si kabelnya nggak ada yang kejepit kita tempatkan di posisinya sesuai posisi awalnya nah ini sudah pas oke tinggal di tes ini dicelokin lagi belum dibaut ya belum dipasang bautnya karena belum dibersihin juga debu-debunya bismillahirrahmanirrahim mantep ini semburannya kenceng ya ini kan nanti debunya ketarik kesini ini sebagai gambaran saya kasih ini oke oke tinggal di rapiin lagi berarti yang satu sudah beres oke tinggal di rapiin lagi berarti yang satu sudah beres yang warna biru, ini tinggal yang ininya aja ini harus dicariin penggantinya dulu dinamonya, karena ini keras banget mau diganti bearingnya gak bisa malah kena lilitannya ya resiko memang nanti saya carikan aja dinamo penggantinya dulu, yang penting ini sudah beres yang satu ya tinggal kita cabut dulu ini dipastiin dulu dibersihin dulu casingnya nanti kita pasang lagi ke sini kita kuas-kuas dulu aja ini lepas dulu aja biar dia sekalian dibersihin saya bersihkan dulu di luar, kalau disini debu ya area dinamonya sudah saya kuas-kuas ditiup-tiup juga sudah dibersihin, sudah lumayan bersih lah segini mah ya tuh dan casingnya juga sudah dibersihin tuh ini sudah dikuas-kuas, debunya sudah disemprot-semprot tinggal di raket lagi ke sini ini kita selamatin dulu aja yang gak masalah ya dinamonya yang satunya nanti kita carikan aja dulu dinamonya, dinamo penggantinya karena masalah di saat bongkar bearing keras banget bearingnya bearing yang rusaknya buka bearingnya keras banget asli jadi malah kena lilitannya ke itu, ke pukul oke, sudah dikencang-kencangin semua skrupnya nah, sip sudah selesai ini kita tes lagi terakhir sip oke tinggal satunya yang belum selesai ini harus kita coba cari pengganti dinamonya dulu karena masalah ya bearingnya keras banget sampai kena lilitannya tuh ini karena berusaha melepas bearing jadi lilitan yang korban jadi ini nanti kita cariin dulu penggantinya sip untuk sementara satu unit sudah selesai proses mengganti bearing kurang lebih seperti itu videonya semoga video ini bermanfaat terima kasih banyak sudah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati